Intro Amal Beer Kick Indonesia debut Piala Dunia U17 Dan di informasi selanjutnya Pelatih ini seroti perkembangan Welber Jardim Dia adalah pemain berkualitas tinggi Dan di informasi yang terakhir Asnawi, Shaney, dan Rafael Tiba 25 pemain tim Nas Indonesia lengkap seudah Dan siap untuk menghadapi Iran Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda Amal Beer Kick akhirnya menjalani debut untuk Indonesia U17 Masuk di babak kedua dalam Partai Imbang vs Panama Lalu apa yang terjadi? Nah pemain keturunan Bosnia Amal Beer Kick akhirnya mendapatkan kesempatannya Untuk melakukan debut untuk Indonesia Di Piala Dunia U17 dengan bermain sebagai pemain pengganti Selama 45 menit paruh kedua vs Panama Dia tampil cukup baik di sisi kiri penyerangan Garuda Muda Dalam laga yang berakhir dengan skor 1-1 di gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin kemarin Saya merasa sangat bagus Melakukan debut ini sangat luar biasa Seru pemain muda Hoffenheim ini selepas laga Atmosfer dari supporter ini merupakan hal pertama yang saya alami sempur hidup loh Ini sebuah kesempatan bagi saya untuk bisa menunjukkan performa Nah pasukan Bimas Wakti akan menghadapi Maroko di laga terakhir grup A pada kamis 16 November esok Dan Amar Birki tetap optimistis dengan peluang Indonesia untuk beraih hasil yang terbaik Saya pikir ini akan menjadi laga yang sangat sulit ya Seperti dua laga ini vs Panama dan Ecuador Saya pikir dengan pertahanan yang bagus, semangat juang dan mentalitas bagus ya Kami bisa melakukan apapun seperti yang sudah kami tunjukkan saat melawan Panama dan Ecuador Ungkapnya Kebenangan atas Maroko akan mengantarkan Indonesia lolos langsung ke fase gugur Piala Dunia U17 tahun ini Sementara itu jika bermain imbang masih ada kesempatan lolos sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik Namun harus bergantung pada hasil tim-tim di grup lainnya Beralih ke informasi bola selanjutnya Pemain diaspora Timnas Indonesia U17 Welber Jardim mendapatkan pujian dari juru taktik Sao Paulo U16 Alexandre Silva Menurutnya Welber Jardim pantas tampil di Piala Dunia U17 2023 Bukan tanpa sebab, Alexandre Silva menjadi saksi perkembangan Welber Jardim di club Sao Paulo U16 Silva mengakui pemain bernama lengkap Welber Lee Scott di Halim Jardim tersebut memiliki kemampuan di atas terata-rata Selain itu Welber Jardim dianggap memiliki karakter yang baik sehingga dia menjadi pandutan bagi pemain lainnya Dia pemain yang berkuat tertinggi ya, yang membaiknya permainan dengan baik Dia memainkan pertandingan kompetitif dan dia melakukannya dengan sangat-sangat baik Dan seiring berjalan waktu dia semakin dewasa dan akan menjadi pemain bagus di posisinya Welber Jardim mendapatkan kepercayaan untuk membela tim Nas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Yang sudah tampil dua kali membela tim Nas Indonesia U17 masing-masing melawan Ecuador dan juga Panama Ya, pemain berdaerah Brazil Indonesia tersebut sukses mencatatkan asis untuk gol tunggal tim Nas Indonesia U17 Yang diselesaikan oleh Arkan Kaka ke Gawang, Panama Dan informasi bola yang terakhir Ya, tim Nas Indonesia telah lengkap saat ini berada di Basrah Berkekuatan 25 pemain untuk menghadapi Irak pada Kamis 16 November mendatang Setelah tiba sejak Minggu 12 November di Basrah, Irak Kini tim Nas Indonesia sudah lengkap berkekuatan 25 pemain Tiga pemain board yaitu pada Minggu masih bertanding Yanni Asnawi Mangku Alam Shaini Patinama dan Rafael Srik Kini sudah tiba pada Selasa 14 November 2023 Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Asnawi Mangku Alam Tim Nas Indonesia sudah menjalani latihan di hari kedua Persenin 13 November 2023 Target pasukan Garuda adalah meraih kemenangan tandang Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak Dengan begitu tentu hasilnya yang akan baik ke depan Kata Shin Taeyong Dilansi dari bolasport.com dari laman PSSI Tidak masalah nanti melawan Irak Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia Juga lawan yang berat bagi kita Tapi ya Apalagi kita ini datang sebagai tamu Tapi saya juga akan berusaha semaksimal mungkin lah Akan membuat takti yang bisa meredam mereka Kata Shin Taeyong Dalam pemanggilan kali ini Shin Taeyong sebenarnya memanggil 27 pemain untuk Tim Nas Indonesia Namun 2 pemain tak bisa membela Tim Nas Indonesia Yaitu Jakob Sayuri dan Andi Setio dengan alasan yang berbeda Jakob akan menjalani pernikahan tepatnya pada Jumat 17 November Sedangkan Andi Setio dinyatakan cedera setelah diperiksa dokter Tim Nas Indonesia Tim Nas sendiri akan bertandang 2 kali dalam putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini Setelah melawan Irak pada 16 November Pasukan Shin Taeyong bakal bertandang ke Filipina pada 21 November Alih-alih gentar dengan tekanan supporter tuan rumah Bantan pemain Persija Jakarta dan PSM Makassar ini Justru memperkirakan atmosfer di stadion pada Lagan Nanti akan sangat indah Tim Nas Irak adalah tim yang sangat kuat Dan orang-orang disini baik dan menyebut kami dengan sangat hangat Kami menantikan untuk memainkan pertandingan pada Kamis Para fans disini di Basrah luar biasa Dan mereka datang dalam jumlah yang besar untuk mendukung tim Irak Ini sangat indah karena sepak bola tanpa penonton bukanlah sepak bola Ucapnya Ya, para pemain Tim Nas Indonesia sudah tiba di Irak Menjelang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Skuat Tim Nas Indonesia sendiri berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang Ke Basrah, Irak dengan memakan waktu 16 jam Namun rasa lelah di perjalanan seketika hilang Saat Tim Nas Indonesia dijamu fasilitas kelas atas Dan kini Tim Nas Indonesia sudah menggelar sesi latihan perdananya Pada Minggu 12 November kemarin Diharapkan skuat Geruda bisa menghadirkan kejutan Untuk menghadapi tim penghuni ranking 68 FIFA itu Laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Akan digelar di Basrah Internasional Stadium Basrah Pada Kamis 16 November 2023 malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.